Saat lo pacaran sama seorang cewek, ibaratnya kalian lagi membangun istana bersama. Sedikit demi sedikit, kalian membuat fondasi supaya bangunan diatasnya bisa berdiri dengan kuat. Dalam hubungan cinta, fondasi ini adalah komitmen. Sejak awal, lo dan pacar lo perlu nentuin batasan seningkuh yang jelas dan gak melanggarnya. Kalau kesetiaan ini dijaga terus, hubungan kalian bisa lebih kokoh dan berkembang seperti istana yang dibangun semakin tinggi. Tapi apa yang terjadi kalau cewek lo melanggar komitmen kalian? Dan, bayangkan, ternyata dia selingkuh dari lo dan memilih cowok lain. Artinya, dia udah gak punya rasa hormat sama lo. Ibaratnya, dia ngehancurin istana yang udah kalian bangun bersama dengan susah payah. Kalau udah kayak gini, putus aja bro. Kalau maksa buat ngelanjutin hubungan, risikonya tinggi di masa depan karena perbuatan selingkuh cewek lo bisa terulang berkali-kali. Apalagi, kalau lo udah pernah diselingkuhin, rasa sayang lo ke dia gak bakal sama lagi. Bakal ada rasa sakit yang gak bisa hilang seumur hidup. Akibatnya, lo bisa jadi toksik dan pengen bales jendam dengan cara selingkuh juga. Itu malah jadi lebih negatif bro. Kalau mau jadi pria sejati, yang harus lo lakuin cuma satu. Move on. Tinggalin cewek itu. Caranya, sadari kalau dia udah gak sayang lagi sama lo. Buktinya, dia menghianati kepercayaan lo dan lebih mengikuti nafsunya. Lo beruntung bro, bisa tahu perselingkuhannya. Walaupun sakit banget, ada hal yang bisa disyukuri. Sekarang, lo gak perlu menginvestasikan lebih banyak lagi waktu, uang, tenaga, dan cinta ke orang yang salah. Lo juga harus ingat, kalau lo pantas dapat cewek yang lebih baik. Dia bukan satu-satunya cewek di dunia ini. Masih banyak cewek lain yang lebih setiap.